Selamat pagi, hari ini di Banyagara Masih di rumah Jadi Beberapa hari ini kita lagi Nyeting Suzuki Smash New Jadi Barang-barang yang udah kita dapet Contohnya kayak sasis Dapet support dari Mas Andi Stephen Temanggung dari AS Motor Kemudian Beberapa part-partnya kita dapet second Lalu udah kita Rangkai-rangkai, jadi kita Setting beberapa bagian dan juga Part-part yang akan nempel di Suzuki Smash Dan yang paling terakhir Kita pasang itu kemarin Back-coppling, karena Kita baru dapet back-coppling Model Smash Pro Thailand, biar Matching dan sama Dengan Suzuki Titan Yang dia pake Mesin Smash, jadi Ini beberapa Ubahan-ubahan yang udah kita Lakoni Ada di Suzuki Smash Jadi Kita ubahan sasis ya Sasis itu tuh kita Dikasih sama Kita buka dulu Sasis itu Kita dikasih sama Mas Andi Stephen Dari AS Motor Temanggung Doi itu Ex Mechanic Suzuki Suzuki Chia Felix Jadi Ini tuh sasis second Yang udah dipotong-potong Ini beberapa konstruksi Dalamnya juga udah ada beberapa Bahan Jadi Kita setting sasis Kemudian kita dapet Bodi di beberapa tempat loakan Second second Kemudian Spotboard depan kita Ada kiriman dari Bali Dari Gusto Le Garage Suspensi depan Kita pake Satria 120 Jadi Biar Wellbase nya Lebih pendek Kemudian Posturnya juga Cakep Karena Kita ngejar Lancip Dari bagian Spotboard Yang kita pake Dari Copotan Hue Untuk Overall Bodinya sih Kita pake Smash Batok Lampu depan Kita masih setting Setting Terus Sayap Yang Ngikutin Video kita berburu Ke Ciamis Ini kita dapet Sayap set Dari Ciamis Udah kita rangkai Rangkai Dicoba Biar lebih rapi Terus Bodi belakang Kita Dapet dari Pak Syahir Dari Banjarnegara Tempat-tempat Second-second Jadi ini Bodinya udah Tertata Full Udah complete Terus Nih Kita kasih Plat aluminium Buat dudukan Bodi belakang Jadi Ini kayak Video kemarin Yang dapet Kesempatan Bisa Nonton Yamaha F1JR Interbiru Dia Juga pakai Plat seperti ini Buat pegangan Bodi belakang Jadi Sasis Bodi Udah oke Konstruksi Setang Juga udah Ada tuh Videonya Jadi kita pakai Racer Pakai setang RZR Kemudian Beberapa Part-partnya Kita Pakai yang Lebih simpel Dan fungsional Contohnya Terus rem depan Kita pakai Yamaha Kemudian Gaspontan Dapat copotan Dari Tim Muliajaya Ke Bumen Kemarin Selang rem Ini juga Belum kepasang Ini Selang rem Kita beli Di Cikal Mas Cikal Dari Depok Jawa Barat Jadi Ini selang rem XMUG Dia tuh Bener-bener Full Kawat Jadi Dengan Bebot Moge Dan tenaganya Yang berkali lipat Dari bebek Tentunya Partnya Kita pakai Di bebek Itu Sangat Mumpuni Dan Cukup Jadi Ini Setting-setting Kaki-kaki Setang Sasis Konstruksinya Memang kita buat Sesuai kebutuhan Balap Ini Dudukan Dari Sasis Lama Jadi Nanti Bakal Kita Potong Bakal Kita Lebih Simple Karena Footstep SND Ini Bakal Kita Cantolin Di Sasis Footstep Ini Juga Dapat Secondan Jadi Tim Yamaha Kepot Purwokerto Kemudian Untuk Settingan-settingan Yang lain Suspensi Sementara Kita pakai Bekasan Honda Gelpro Dan Yang Menarik Itu Kaki-kaki Karena Kaki-kaki Juga kita dapat Bekasan Balap Jadi ini Benar-benar X Tim motor Prik Prokerto Di era itu Depan itu Pakai TK 160 Ring 17 Bannya kita pakai FDR MP MP27 Dan Kita memang Setting Pakai cakram Standart Karena Biar Gayanya Lebih mendekat Ke gaya jadul Depan cakramnya Standart Tapi yang belakang Kita buat Unik Karena Lihat tuh Coakannya Jadi ada Coakan Di atas Dan juga Di bawah Ini tuh Mirip Ubahan Yang dilakonnya Henry Ansah Di Suzuki RG Sport Jadi Yang depan tuh Trompolnya Suzuki Yang belakang Kita pakai Drum Brake Dari Yamaha Jadi udah Kita setting Ke arah Bootstrap Dan Kaki-kaki Belakang Ini Asik banget Karena Itu Daytona Warna ungu X balap Daytona VX 185 Ring 17 Dan ini Warnanya Kok kebetulan Juga dapat Warna unik ya Karena Ini Warna ungu Yang Sangat Beken Di Eranya Jadi Ini beberapa Ubahan-ubahan Yang udah kita lakoni Termasuk Untuk Mesin Mesin itu Kemarin Kita udah Dapat Di Tempat Sahir Onderdil Banjir Negara Ini Mesin Satu Unit Utuh Cuma Belum Dikorek Apapun Jadi Kita baru Setting-setting Soal Postur Kemudian Soal Konstruksi-konstruksi Yang Kita bakal Buat Sesuai Dengan Kebutuhan Maupun Postur Tubuh Saya Yang Harus Disesuaikan Dengan Bodi Balap Mesin Ini Buck Copling Kita dapat Dari Punggifas Dari Cirebon Dan Ini Baru Ini Baru Ini Baru Ini Juga Bot-botnya Belum Kita pasang Karena Baru Kita Setting Nantinya Kita Akan Pasang Seperti Ini Jadi Kita Pakai Selang Hawa Stut-stutnya Udah Dapet Juga Nanti Konstruksi Dalem Baik Kayak Krok As Gigi Primer Dan Juga Amas Kobling Dan Yang lain Bakal Kita Setting Biar Bisa Nemenin Suzuki Titan Yang Juga Udah Ready Kalau Ini Udah Ready Banget Mesinnya Udah Oke Konstruksinya Udah Cakep Baik Dari Engine Maupun Kaki-kaki Dan Segala Macem Jadi Kita Mau Buat Mainan Baru Suzuki Smash New Warna Juga Kita Masih Otak Atik Karena Kita Belum Nemu Warna Kayaknya Pengen Warna Warna Yang Sederhana Biar Bodinya Kelihatan Lebih Menonjol Jadi Udah Kita Potong Potong Sesuai Kebutuhan Kebutuhan Balap Dan Buat Teman-temannya Lagi bikin Motor Model Balap Seperti Ini Benar-benar Dihitung Konstruksi Kemudian Sudut Segitiga Berkendara Kebutuhan-kebutuhan Buat Posisi Kaki Posisi Setang Dan Juga Posisi Duduk Kalau Joknya Tetap Pakai Flat Aluminium Dipangkas Di Ripet Jadi Akan Sesuai Dengan Konstruksi Posisi Duduk Yang Lebih Rendah Kenal Pot Juga HRP Yang Kita Dapat Di Tempat Handrian Sah Kemarin Yang Kita Bongkar Gudang Ini Baru Lama Jadi Dia Berkarat Meskipun Ini Sebetulnya Sangat Baru Jadi Nanti Kita Bakal Setting Setting Tanky Karena Tanky Smash Itu Kan Kita Pindah Masuk Kedepan Rencananya Kita Bakal Masukin Tanky Dalam Bagasi Biar Sama Kayak Suzuki Titan Jadi Oke Kita Bakal Lanjutin Terus Stok Balapnya Juga Ada Banyak Nih Kayak Pelak Pelak Dari Daytona Gear Dari CMS Kemarin Biar Nanti Bisa Sepaket Cantik Setara Dengan Suzuki Satria Yang Mudah Kita Buat So Thank you Ya Buat Teman Teman Nonton Video Hari Ini Dan Tungguin Terus Tonton Terus Video Video Yang Bakal Kita Update Selanjutnya